Di situasi pertama, jadi ada kesan emang ini untuk menahan relawan agar tidak tergesa-gesa seperti itu ya, Mas Arya? Ya, saya kira Pak Jokowi ingin menunjukkan kepada publik dan kepada relawan bahwa kontrol terkait, Pak Jokowi masih pegang kontrol atau kentali penuh terhadap relawan. Tapi tadi disampaikan Mas Gibran, Mas Arya, tadi disampaikan Mas Gibran katanya kalau relawan semakin ditahan, ini semakin liar katanya. Ya, itu menunjukkan, ya memang situasinya sekarang belum sepenuhnya juga Pak Jokowi bisa menahan relawannya. Karena kita tahu relawan politik Pak Jokowi memang situasinya terbelah. Terbelah dua, ada yang ke kubunya Pak Prabowo, ada yang ke kubunya Pak Ganjar, mungkin juga ada yang ke kubunya Pak Anies. Jadi, Pak Jokowi seperti kehilangan quote-unquote kontrol terhadap berlawan, itu yang membuat Pak Jokowi kemudian memberikan pernyataan bahwa Pak Jokowi susu tunggu komando dari Pak Jokowi. Mungkinkah ini pesannya justru untuk partai politik, misalkan PDIP atau BDRA kah? Ya, dalam situasi ketiga memang ada usaha dari Presiden dan Pak Jokowi juga untuk menahan situasi yang mulai memanas. Karena kan baik Gerindra dan PDI Perjuangan sama-sama berada di koalisi pemerintahan, tapi belakangan kan PDI Perjuangan mulai secara lugas dan keras melakukan kritik pada partai Gerindra dan Pak Prabowo yang misalnya terkait program Food Estate ya, begitu juga soal dukungan dari Pak Jokowi ya. Jadi, mungkin ini cara juga untuk meninginkan situasi yang sudah mulai memanas gitu. Kalau soal atraksi yang belum selesai, jadi ini perkiraan atraksi seperti apa nanti akan muncul? Sampai masa pendaftaran tiba, Mas Arya menurut Anda yang disampaikan Pak Jokowi? Ya, saya kira masih ada beberapa kartu trof yang dimiliki oleh Presiden Jokowi, terutama dalam hal misalnya penentuan Cawapres ya. Baik Cawapres yang berada di kubunya, terutama di kubunya Pak Prabowo tentunya gitu ya. Karena kalau kita lihatkan sekarang, semua partai kualisi pemerintahan di luar PDIP itu berada di kubunya Pak Prabowo. Jadi, Pak Jokowi saya kira masih punya kartu trof untuk melakukan atraksi atau manuver politik terkait Cawapres ya. Baik. Mas Arya Fernandes, peneliti CSIS, terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.